IMS Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App Mainkan sekarang Penerima nomor rekening atas nama pribadi Atas nama M. Agus Salim Maka dari itu, karena memang ini penerima rekening ini atas nama pribadi Sehingga ini tidak sesuai Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK Dan pengaduannya sudah diterima dengan baik Karena kami mencurigai bahwasannya Haliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya Kami khawatir ada di sini perbuatan pidana Maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi Terkait dengan donasi tersebut Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar Maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan Tidak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya Itu tidak bisa Ada pertanggungjawaban ataupun LPG namanya Dan kita ketahui juga kan disini ada dua nomor rekening ya Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim Yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan Nah kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan Itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang PUB Pengumpulan Uang ataupun Bara Nah yang menjadi persoalan adalah Ada penerima nomor rekening atas nama pribadi Atas nama M. Agus Salim Maka dari itu Karena memang ini penerima rekening ini atas nama pribadi Sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Yang diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Karena disitu jelas Yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya dua Yang pertama organisasi kemasyarakatan yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas Yang kedua yayasan Yang menjadi persoalan adalah Ada satu atas nama nomor rekening pribadi Nah apakah ini terafiliasi dengan miayasan perkumpulan atau tidak Tentunya kan kalau memang dia terafiliasi dengan miayasan Itu harus menggunakan nomor rekening miayasan Ataupun perkumpulan organisasi kemasyarakatan Gitu loh Nah jadi disini kita mencurigai Adanya pidana Di dalam penggalangan donasi ini Ya dan kita ingin Bahwasannya Donasi ini dipergunakan Benar-benar untuk pengobatan Bukan hal-hal lainnya Kalau dipergunakan untuk Hal lainnya tentunya kita keberatan Apalagi ini ada donatur juga disini Gitu loh Keberatannya dimana Contohnya Kita ini kasih orang ini untuk pengobatan mata Tapi digunakan untuk membayar hutang orang lain Oh kita gak terima Kalau memang seperti itu konsepnya diawet Tentu kita tidak akan berdonasi gitu loh Nah maka dari itu Teman-teman Ya Hari ini Ini Sudah diterima Satu lagi tuh Ini Ini Minta tolong di blur ya Karena ada nomor lokal Identitas Identitas Ini Rambu Oke Oke Jadi Jadi Kita juga sudah Ke menteri sosial Sudah juga bersulut ke menteri sosial Ini dia Kita sudah bersulut juga ke menteri sosial Oke Beras ya Nah Di dalam ketentuan Undang-undang nomor 9 tahun 1961 Itu sudah jelas nih Di pasal 8 Di pasal 8 diatur ya Saya pecahkan ya Dipidana dengan pidana kurungan Selama 3 bulan Atau denda setinggi-tingginya 10.000 rupiah Barang siapa? Menyelenggarakan Mengenjurkan Atau membantu Menyelenggarakan Pengumpulan uang Atau barang Dengan tidak mendapat izin Lebih dahulu Seperti dimasuk Dalam pasal 1 ayat 1 Yang kedua Tidak memenuhi syarat-syarat Yang tercantum Dalam keputusan pemberian izin Dan ayat 3 nya Tidak menentui ketentuan-ketentuan Dalam pasal 7 Nah disini sudah jelas Apabila kita ingin menggalang Bantuan dana Ataupun donasi Terlebih dahulu Harus ada permohonan tertulis Kepada menteri sosial Nah apakah Dua nomor rekening ini Sudah ada permohonan tertulis Dahulunya Sebelum melakukan itu Gitu loh Terus yang kedua Apakah sudah dikeluarkan izinnya Dari menteri sosial Kalau tidak ada izinnya Sudah sesuai dengan pasal 8 tadi Pidana kurungan penjara Gitu loh Nah ini diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1961 Nah yang kedua Kita juga Sesalkan Saudara Agus ini Terlalu banyak teriak-teriak Gitu loh Maka dari itu Saya kira Kita juga Kalau memang dibutuhkan ya Kita juga nanti akan membantu Yang bersangkutan Apabila memang Yang bersangkutan itu Lagi depresi Lagi stres Ataupun lagi Apa Lagi Banyak pikiran Akan kita bantu nanti Untuk Dokter psikologi ya Kita beri Sejadar Sejadar Iya kan Kalau memang itu diperlukan Gitu loh Karena saya lihat Dia teriak-teriak Tiap saat Tiap kompresi Pes gitu Orang mengetahui Dia sedih Sedihnya Karena memang Mohon maaf ya Kita simpatik juga Dahulunya itu Karena memang Sudah Apa Pandangannya sudah kabur Tapi tolong diingat Ya kan Jangan dimanfaatkan juga Dalam suatu kesedihan ini Untuk membohongi orang banyak Itu kan gak baik juga Gitu loh Nah artinya Kalau memang teman-teman donatur ini Memberikan bantuan Untuk pengobatan mata Silahkanlah Lakukan pengobatan mata Terus yang kedua Kita juga kasihan nih Terhadap Saudara Saudari novi Apa Novi Pratiwi Dan Geni Sumargo Ya Artinya mereka ini Sudah membantu Dengan baik Sudah ikhlas Untuk menggalang dana Tetapi Kenyataannya Mereka dilaporin Ya Kita sangat kesalkan itu Gitu loh Harusnya Yang bersangkutan ini Sadar diri Gitu loh Orang sudah bantu Kenapa harus dipidanakan Ini namanya itu Sudah jatuh Tertimpa tangga lagi Kita juga nih Lama-lama takut juga Gitu nih Kalau memberikan bantuan Nah maka dari itu nih Si Mas Sabtu juga nanya Apakah uang yang diberikan dia ini Kepada M. Agus Salim ini Dibelanjakan untuk hal lainnya Contohnya beli ciki-ciki Beli formen lollipop Beli apa Krupuk Kan kita gak tahu Ya pengetahuan dia itu Untuk pengobatan mata Nah dia juga keberatan Kalau uang dia itu dibolikan untuk Kaca mata hitam Rayban Ya kan Nah ini Nah tangkapan ya Tangkapan apa ini Bagaimana nih Salah satu donatur Saya kebetulan Salah satu donatur juga Dan bersimpati juga Dalam perihal ini Yang saya sayangkan ini Saya itu Donasi untuk membantu Sesama Bahasanya Sesama manusia Untuk kesembuhan Saudara Agus Nah tapi Setelah kebelakangan ini Saya lihat Kok makin rancu gitu loh Saya punya bukti Tapi tidak Bisa saya perlihatkan Sudah di PPATK Sudah kita catupan semua Kedina sosial juga semua Bukti semua udah ada disana Boleh ditanyakan langsung Ke Humas PPATK Bahwa saya itu Memang benar Mendonasikan Ke Saudara M Agus Mohd Agus Apa Salim Nah Yang saya sesalkan disini Ketransparansi Kalau Transparan aja Kita gak mungkin sampai ke PPATK untuk Mengaudit ini Tadi kebetulan Alhamdulillah Saya juga terima kasih Disambut oleh Dari PPATK Bagian pengaduan Insya Allah Akan ditindaklanjutin Untuk Diteliti lagi Aliran uangnya Kemana Itu Akan Insya Allah Akan terbuka Semua Dalam waktu dekat Akan terang menerang Aliran uangnya Itu Kemana-mana Tadi kita sudah konsultasi Makanya kita dapat surat ini Kita dapat surat ini Makanya kita sudah konsultasi Di dalam Oleh PPATK Makanya Apa Dalam waktu dekat Saya ulangi lagi Semua Akan terbuka Terang menerang Pertama Kau akan mau gugat gak Ke perdat atau pidana Setelah kurunatur Pertanyaannya itu Saya tergantung Pasa hukum saya Berarti kau mau gugat Siap gugat gak Siap Nah yaudah Gak ada kata mundur bagi saya Oke Jadi dia kecewa nih teman-teman Coba kamu mau nangis atau apa Terus ya Yang kedua Kamu mau nangis ini Ya yang kedua ini ya Jadi Tadi kan itu Hal terjeleknya ya kan Perbuatan-perbuatan Yang memang kita juligai Ya Yang kita tidak inginkan Terus Karena memang ini Yang bersangkutan ini Sudah Perjuangannya kita lihat Sangat gigi sekali Ini pribadi ya Jadi Kongres Pemuda Indonesia Resmi Mengusulkan Agus Salim Sebagai Duta Donasi Nasional Ini sudah diterima Menteri Agar ini dijadikan Sebagai Duta Donasi Nasional Ini suratnya nih Jadi Pak Menteri Ya Agus Ipul Saya meminta Bahwasannya Agus Ipul Telah menerima surat kami Dari Kongres Pemuda Indonesia Agar Mengangkat Saudara Agus Salim Sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia Mengingat Perjuangan-perjuangan Dini yang begitu gigih Memperjuangkan Donasi Yang begitu gigih Sampai nangis-nangis Saya kira ini adalah Solusi Agar beliau Tidak nangis lagi Agar beliau Tidak sedih lagi Maka dari itu Menteri harus Mengangkat dia Sebagai Duta Donasi Nasional Agar Agus Tidak sedih Terima kasih Apa-apa yang terpikir Di Benak Abang Ketika mengangkat Agus Sebagai Duta Donasi Indonesia Yang pertama Karena dia selalu sedih Selalu nangis Apa salahnya Kita berikan dia penghargaan Sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia Jadi kalau ada penggalangan dana Nanti dibuat foto dia disitu Sebagai pahlawan donasi Gitu kan Nah itu yang harus Berarti Agus Jadi ada Ada potensi pidana Terus berapa Pak? Kalau memang itu Ditemukan penyalahgunaan Penggalanggunaannya Tidak sesuai dengan Tupoksinya Donator merasa dirugikan Atau buat keberatan Ya dia bisa melaporkan Secara pidana Dia kan taunya itu Diumumkan untuk Donasi Diumumkan untuk Penggalangan dana Tapi digunakan Hal-hal lainnya Dia gak terima Berhak dong Dia melaporkan Gitu loh Dia sudah Ada kerugian Sudah mentransfer Ke nomor regering Yang bersambutan Jadi Ya kemungkinan Akan kita pikirkan Ke arah itu selanjutnya Yang pertama Kita perjuangkan dulu Agar yang bersambutan ini Menjadi Duta donasi nasional Gitu aja Oh cuma satu kali aja Oh untuk nominalnya Kita membuat amal Ke orang itu Tidak boleh sebutkan Nanti amal kita hilang Kalau dalam agama saya Jadi ini donatur ini Ada yang nyumbang Ada yang nyumbang 4 ribu rupiah Gitu kan Ada yang nyumbang 10 ribu Jadi Bahkan ada lagi Yang ngutang-ngutang Buat nyumbang Agus Pinjam duit Kemarin dia juga Pinjam duit saya Mau donatur Katanya donasi Kau harus ganti uang saya Itu yang kau pakai Gitu Untuk poling saya gak tertarik Tertarik Sangat mendukung juga Tertarik mendukung juga Tapi saya belum mengisi Alasannya Alasannya Kita Poses hukum aja Yang kita ikutin Iya itu Karena gini Poling ini kan Belum tentu Itu yang mempoling Itu kan donatur Ada Kan di media sosial Ada orang yang lain juga Ngisi Gimana bisa juga kan Artinya begini Donatur itu kan Bukan hanya 3, 4 orang 5 orang saja Siapapun yang melakukan Gerakan hukum itu Pasti kita dukung Gitu loh Artinya apa Ya kita juga Selaku Donatur disini Ingin menempuh Sesuai dengan ketentuan hukum Pidana juga Gitu loh Karena kita lihat ini Berlarut-larut Gak selesai-selesai Makanya kita harus selesaikan Nah karena memang Yang bersangkutin ini Selalu bersedih Dan selalu menangis Selalu teriak Makanya kita rapatkan Di Kongres Punggung Indonesia Agar mengangkat Yang bersangkutin Sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia Itu aja Ketika melakukan Transpoli itu Gak curiga sama Memang-memang Yang akan disebut Terima kasih Enggak Karena men-transportnya itu Atas nama yang bersangkutan Iya Jadi saya tidak ada keraguan Niat saya Ibadah Lilahita Allah Ikhlas Lilahita Allah Karena Allah Sudah itu aja Yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah nomor rekening pribadi ini Sudah mengantongi izin dari Menteri Sosial Dan apakah sudah ada Permohonan tertulis Untuk menggalang dana Ke Menteri Sosial Gak segampang itu Kita Menggalang dana Dengan total mencapai 1,5 M Tapi tidak ada izinnya Itu perbuatan pidana Gitu loh Harus dipertanggungjawabkan Makanya Kalau memang Nopi Nopi sudah benar Karena dia menggunakan Yayasan dan perkumpulan Artinya sesuai dengan Ketentuan hukum Dan dia melaporkan Secara berkala Kepada Menteri Sosial Memang harus seperti itu Yang menjadi persoalannya adalah Ketika mendalang dana pribadi Karena itu tidak diatur Di dalam undang-undang nomor 9 Tahun 61 Pribadi itu tidak ada Dan itu tidak boleh Harus ada izinnya dulu Tertulis gitu Mungkin seperti teman-teman ya Nah bang Mungkin kan nomor pribadi Apa nomor rekening pribadi ini Kan juga Yang kasih kan juga Novi juga Mungkin seperti apa bang Maksudnya supaya Biar langsung masuk ke Agus Tujuannya kemarin Apakah mungkin terkait juga Salah Ada kesalahan juga Dari pihak Ya gak bisa Kalau memang dia yayasan Harus yayasan aja Nomor rekening yayasan Kalau pribadi Berarti pertanggungjawabannya Kepribadinya Dia harus melaporkan ke Menteri Secara pribadi Secara mandiri Nah persoalannya adalah Yang pribadi ini Apakah di counter oleh Perkumpulan atau yayasan Nah kalau memang Dia di counter oleh Perkumpulan atau yayasan Dia harus membuktikan Adilan dana itu Ke rekening yayasan Ataupun perkumpulannya Gitu loh Itu diatur di dalam Pasal 3 Di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 61 Kalau memang dia pribadi Laporan tertulisnya mana Ini yang kita minta Terus yang kedua Ijinnya mana Kenapa mengundangkan Rekening pribadi Itu aja Terima kasih ya Teman-teman ya